Halo, bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran IPA terpadu kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan angios permai. Oke, bertemu kembali dengan Bapak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembang biakan generatif pada tumbuhan angios permai. Seperti yang sudah Bapak katakan di video sebelumnya bahwa Bapak akan menjelaskan juga tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan angios permai dengan cara generatif. Nah, ciri utama dari tumbuhan angios permai itu bahwa dia memiliki bunga. Nanti bunga ini akan dijadikan sebagai alat perkembang biakan secara generatif. Dimana pada bunga tersebut nanti terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nanti alat kelamin jantan ini dinamakan dengan benang sari dan alat kelamin betina ini dinamakan dengan putih. Oke, selanjutnya nanti perkembang biakan generatif pada tumbuhan angios permai ya ada 5 tahapan. Nanti tahapannya pertama yaitu pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada bunga. Nah, tahapan yang kedua setelah terjadi pembentukan sel kelamin jantan dan betina maka akan terjadi penyerbukan atau polinasi. Nah, kemudian akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Setelah itu, nah, biji akan disebarkan ke lingkungan. Setelah biji jatuh ke tanah maka akan terjadi perkecambahan dan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan dewasa. Oke, nah yang pertama kita lihat ya pembentukan sel kelamin jantan seperti pada gambar di samping. Ini nanti proses pembentukan sel kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang kedua adalah pembentukan sel kelamin betina seperti pada gambar. Ya, inilah nanti proses pembentukan sel kelamin betina pada bunga. Oke, ya selanjutnya setelah sel kelamin jantan, sel kelamin betina terbentuk maka akan terjadi yang namanya proses penyerbukan. Ya, atau sering disebut dengan polinasi yang dinamakan dengan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Nanti berdasarkan asal serbuk sari-nya penyerbukan dibedakan menjadi tiga seperti pada gambar. Yang pertama itu adalah autogami. Apa itu autogami? Dimana serbuk sari nanti datang dari bunga yang sama. Ya, bunga yang sama pada batang yang sama. Nah, yang kedua itu adalah gaitonogami. Ya, apa itu? Yaitu serbuk sari-nya nanti datang dari bunga yang lain namun masih dalam satu batang seperti pada gambar di samping. Nah, yang ketiga itu ada alogami. Apa itu alogami? Nanti serbuk sari-nya berasal dari bunga yang lain dan dari batang yang lain. Nah, inilah tiga jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari-nya. Oke, nah berdasarkan perantara atau pembantunya penyerbukan juga dibedakan. Dia dibedakan menjadi lima. Ya, nah yang pertama anemogami. Nanti penyerbukan dengan anemogami ini adalah dibantu angin. Yang kedua entomogami. Ini nanti dibantu oleh serangga. Oke, selanjutnya yang ketiga ornitogami. Ini nanti dibantu oleh burung. Selanjutnya kiropterogami. Ini nanti penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Kemudian yang terakhir ada antropogami. Adalah penyerbukan yang dibantu oleh kita sendiri yaitu manusia. Oke, nah selanjutnya ketika terjadi penyerbukan maka proses selanjutnya adalah pembuahan. Ya, bagaimana pembuahan pada tumbuhan berbiji? Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Nah, pada tumbuhan biji tertutup nanti terdapat pembuahan ganda. Ya, apa saja itu? Pembuahan yang pertama nanti, inti generatif pertama ketika bertemu dengan opum akan membentuk gigot. Kemudian inti generatif kedua nanti ketika bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder akan membentuk endosferma. Endosferma inilah nanti yang menjadi cadangan makan bagi gigot. Ya, di mana pertemuan antara IKLS yang disebut nanti pertemuhannya nanti gabungan dari gigot dan IKLS yang disebut dengan biji. Nah, biji inilah nanti yang akan disebarkan ke lingkungan. Oke, nah inilah prosesnya. Proses pembentukan biji atau dinamakan dengan pembuahan. Oke, nah sekarang penyebaran biji. Bagaimana biji-biji tersebut dapat disebarkan? Nah, penyebaran biji ada empat jenis. Yang pertama yaitu anemokori. Nanti anemokori ini adalah penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Ketika angin datang kemudian biji terbang, jatuh ke lingkungan, ke tanah. Kemudian yang kedua ada hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air. Ya, seperti pada gambar ya. Oke, selanjutnya jukori. Ini nanti penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Yang selanjutnya ada antropokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Ketika misalnya kita pergi ke ladang, kemudian ke rumputan, maka tanpa sengaja biji-biji akan lengket di baju kita. Kemudian akan tersebarkan ke lingkungan ketika kita kembali ke rumah kita atau ke tempat yang lain. Nah, itulah tentang penyebaran biji. Nah, selanjutnya ketika biji sudah disebarkan ke lingkungan, maka akan terjadi yang namanya perkecambahan. Nah, ada dua jenis perkecambahan. Yang pertama yaitu epigeal. Dan yang kedua hipogeal. Nah, epigeal itu adalah, nah seperti yang kita lihat pada gambar, ya epigeal adalah yang ini. Ya, dimana epigeal itu nanti kotiledon yang ini akan muncul ke permukaan tanah. Sedangkan pada perkecambahan dengan cara hipogeal, nanti kotiledon tetap berada di tanah. Nah, itulah perbedaan kedua jenis perkecambahan biji ini. Nah, selanjutnya ketika kita lihat, inilah secara umum bagaimana perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Mulai dari dia pembentukan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian terjadilah penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk biji. Biji akan disebarkan, ya. Biji akan disebarkan, kemudian terjadi perkecambahan. Nah, kemudian tumbuhlah menjadi tumbuhan baru. Nah, inilah perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang perkembang biakan tumbuhan angiospermae dengan cara generatif. Nah, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan angiospermae. Terima kasih dan salam SFD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.